Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel ASEP Akustikal Di video kali ini saya akan coba belajar bersama membahas tutorial Umperlun atau melunkenah lagu dari miliknya Ipang yang berjudul Kupuja-Puja Oke di video sebelumnya saya sudah bahas intron awalnya Jadi sekarang saya bahas untuk intronnya atau melunkenahnya lagu ini Oke langsung saja kita menunjukkan tutorialnya sekarang Oke saya inginkan kembali untuk nada dasarnya Saya mainkan di nada dasar B di no Oke Melodi ini agak lumayan panjang dan juga menggunakan teknik-teknik yang agak lumayan dingin juga Akan saya coba mainkan lebih dahulu Untuk melodi tengah lagu Kupuja-Puja ini Kita mainkan dengan tempo sedang saja Oke sebelumnya saya mohon maaf apabila permainan melodinya nanti Atau tempo yang saya mainkan Itu tidak teratur Karena susah kalau tidak diiringi dengan teknik-teknik dan juga tidak menggunakan metronom Karena saya masih menggunakan alat seada ini saja Oke langsung saja kita mainkan untuk lokasi melodi tengah lagu ini Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke kurar abunya seperti itu mohon maaf sekali lagi Kalo temponya acara-acaran Oke langsung saja kita bahas Seperti biasa kita bagi bagi menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah dibahas ya untuk bagian pertama notasinya seperti ini oke, segitu saja dimulai dari setelah tempat kita slide ke pre 9 kemudian terakhir ke 192 di pre 10 seperti ini kita ulang lagi lanjut bagian kedua langsung saja kita bahas dimulai dari setelah 1 di pre 9 kita slide lebih dahulu pre 10 sampai di petik seperti ini kemudian slide senar 1 dari pre 5 ke pre 7 kita ulang lagi kemudian naik senar 2 dari pre 5 ke pre 7 kita slide di slide mundur lagi ke pre 5 kita gabungkan bagian 7 dan bagian kedua ini oke oke untuk bagian yang tiga oke langsung saja kita bahas dimulai dari senar 4 di pre 7 turun senar 3 dari 3 ke 4 kita hammer on ke pre 6 turun senar 2 dari 6 kemudian senar 2 dan gave 5 sekali lagi kemudian ubian kita gabungkan setelah senar 2 ke 8 ke 10 oke lagi lanjut untuk bagian selanjutnya oke dimulai dari senar 2 ke 10 seperti ini kemudian naik senar 3 di 7 sekali lagi oke untuk bagian selanjutnya dimulai dari senar 1 di bret 9 kita hammer on ke bret 10 naik senar 2 di bret 12 terus senar 1 di bret 9 naik lagi senar 2 di bret 12 ke bret 10 naik senar 3 di bret 10 oke kemudian naik senar 3 di bret 11 ke bret 9 ke bret 11 sekali lagi oke lanjut untuk bagian selanjutnya gerakannya seperti ini dimulai dari senar 2 di bret 7 kita hammer on ke bret 10 kita ketik dulu terus senar 1 di bret 7 ke bret 10 juga jadi sekali lagi oke kemudian senar 1 di bret 14 ketik 2 kali 2 kali ke bret 12 kemudian ke bret 10 jadi oke coba kita gabungkan dari mulai bagian awal sampai bagian atas tadi supaya para sobat lebih bisa memahami bagian-bagian rodi ini kita mainkan dengan tempo pelan-pelan saja kemudian kemudian oke untuk bagian selanjutnya notasnya seperti ini seperti itu dimulai dari senar 1 di bret 10 di hammer on dulu ke bret 12 kemudian nge-set ke bret 9 10 12 jadi masih naik senar 2 di bret 10 kemudian selanjutnya senar 3 dari bret 9 di bret 11 oke oke untuk bagian selanjutnya gerakannya seperti ini segitu saja dimulai dari senar 2 di bret ke 8 sekali lagi oke untuk bagian selanjutnya notasnya seperti ini oke dimulai dari senar 2 di bret 8 hammer on bret 10 turun senar 1 di bret 7 kemudian bret 10 kecic 2 kali jadi kemudian slide senar 1 bret 12 biasanya ke senar 1 di bret 6 7 9 jadi setelah lagi oke untuk bagian terakhir notasnya seperti ini di bret 9 mulai dari senar 2 di bret 8 di petik dulu 2 kali geser ke bret 9 kemudian kita hammer on senar 3 di bret 9 kemudian geser masih di senar 3 di bret 6 kemudian test rate kemudian test rate senar 3 dari pet 9 kemudian 11 jadi oke sekarang coba kita gabungkan dari mulai bagian ke 1 sampai bagian terakhir tadi kita mainkan dengan pelan-pelan saja silahkan perhatikan lagi dan diikuti supaya lebih paham untuk kekaryan ini selamat menikmati selamat menikmati oke mungkin cukup itu saja untuk membahas materi kali ini kurang lebih saya memaaf apabila permainan saya masih kurang happy dan tempohnya itu masih acak-acakan harap bangun saja karena saya juga masih pemula dan juga sama saya juga masih belajar disini saya hanya sekedar ingin berbagi saja kepada para sobat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati